Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarap, menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir di Yogyakarta. Sehari sebelumnya, Kaesang juga menemui Ketua Umum PBNU, Gus Yahya. Dalam kunjungannya, menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah, Kaesang ditemani dengan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Mereka lalu melakukan pertemuan tertutup sekitar satu jam bersama dengan Haidar Nasir. Bersama Haidar, Kaesang mengaku berbincang soal berpolitik santun. Ia mengklaim pembahasannya tak sampai ke ranah Pilpres 2024. Sebelumnya, Kaesang juga telah menemui Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, untuk meminta wejangan seputar politik. Kaesang membantah menemui tokoh NU dan Muhammadiyah karena lebih dekat dengan tokoh Muslim. Menurutnya, agenda-agenda tersebut hanya untuk meminta nasihat. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarap mengaku ada ikatan batin antara dirinya dengan PDI Perjuangan, mengingat Bapak dan Kakak Kaesang merupakan kader PDI Perjuangan. Sehingga dirinya memilih bertemu petinggi PDIP pada agenda perdana Safari Politik Ketua PSI ke sejumlah parpol. Pusai dideklarasikan menjadi Ketua Umum PSI pada 25 September 2023 lalu di Jakarta, Kaesang Pangarap yang juga anak bungsu dari Presiden Joko Widodo langsung menggelar Safari Politik ke sejumlah pihak. Kaesang memilih PDI Perjuangan sebagai parpol yang pertama kali disambanginya karena alasan adanya ikatan batin dan menyebut PDI Perjuangan sebagai parpol besar pemenang pemilu 2019 lalu. Bertempat di sebuah kedai kopi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis Siang, 5 Oktober 2023, Kaesang bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Pertemuan kedua anak Presiden ini berlangsung sekitar dua jam dengan topik pembicaraan seputar arah politik jelang pemilu 2024. Puan menyebut pertemuannya dengan Kaesang merupakan pertemuan formal dengan cara informal. Diskusi keduanya pun berjalan dengan santai dan berkomitmen untuk menjaga kedamaian di tahun politik. Kami berdua bersepakat dalam mencermati pemilihan umum yang akan datang ini di tahun politik bahwa kita akan sama-sama menjaga situasi kondusif, situasi damai, jangan sampai kemudian terjadi friksi atau ketidaknyamanan dalam menyambut pesta demokrasi ke depan. Kami sudah seperti keluarga sendiri, sama-sama anak Presiden ya Bapak. Tadi menggoda juga nggak Bapak? Ya, biasalah kan kayak tadi ada beberapa obrolan yang serius, tapi balik lagi karena kami keluarga udah lebih ke santai-santai dan saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencelah ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya. Balik lagi, ini pesta demokrasi harus dijalankan secara bergembira, santun dan santui. Sebelumnya, Kaisang Pangarp bersama pengurus DPP PSI sempat bersilaturahmi dengan pengurus Pusat Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kedatangan Kaisang bersama rombongan ini langsung disambut oleh Ketua PGPI Pendeta Jason Balompapung. Selain bersilaturahmi dan meminta nasihat, Kaisang mengaku sempat membahas sejumlah isu politik termasuk agenda Pilpres 2024. Sementara dari pihak PGPI berharap agar Kaisang dan PSI bisa terus memperjuangkan keutuhan Pancasila. Pada malam harinya, safari politik ketung PSI berlanjut ke pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Kaisang bersilaturahmi ke Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kholil Setakuf, atau biasa disapa dengan Kus Yahya, di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dari pertemuannya dengan Kus Yahya, Kaisang mengaku memperoleh banyak nasihat politik dari Ketua Umum PBNU, diantaranya cara berpolitik yang santun. Pada pertemuan tersebut, Kaisang sekaligus memohon doa restu agar jabatannya sebagai ketung PSI bisa berjalan lancar dan berkah. Silaturahmi dan safari politik terus dilakukan Kaisang Pangarep, usai resmi menjadi ketung PSI. Banyak pihak menilai hal ini dilakukan Kaisang agar elektabilitas PSI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!